Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulurku semua, berjumpa lagi dengan Abah di channel Kamar Misteri Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini Dan pada kesempatan kali ini, Abah akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Jambi Tepatnya di sebuah kamar kos nomor 13 Pembunuhan ini sangat cepat, sehingga tidak ada satupun saksi termasuk penghuni kamar kos lainnya Bagaimana kronologi kisah ini hingga polisi berhasil mengungkap kasus tersebut Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak videonya Kisah ini berawal dari sebuah kamar kos yang berada di kawasan belakang SPBU Palvi Kota Baru Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 Datanglah seorang wanita berkunjung ke kamar kos tersebut Wanita itu bernama Novita Putri alias Ina Merupakan warga Kaupaten Tanjung Jabung Barat Lalu Ina sempat berkumpul bersama dengan teman-temannya di dalam kamar kos tersebut Sesaat kemudian Ina mengatakan kepada teman-temannya Ini pacar kakak mau datang kau pergilah Mengerti dengan maksud dari Ina, teman-temannya pun lantas pergi termasuk penghuni kamar kos tersebut Beberapa jam kemudian teman-temannya pun kembali lagi ke kosan Lalu mengetuk pintu kamar Namun ketika itu tidak direspon Pintu kembali diketuk sembari memanggil Ina Dan panggilan itu pun tidak direspon Teman dari Ina membuka pintu Yang ternyata pintu dalam kondisi tidak terkunci Pada saat pintu itu terbuka terlihatlah banyak noda darah di kamar Tubuh Ina pun ditemukan di dalam kamar mandi dengan keadaan bersimbah darah Dan tidak sadarkan diri namun masih hidup Ngerinya lagi isi kepala korban pun tercecer di lantai kamar mandi Mendapati hal itu teman-temannya pun segera membawa tubuh Ina menuju ke rumah sakit Agar mendapatkan pertolongan medis Saat di perjalanan menuju ke rumah sakit Ina pun sempat tersadar dan merintih Sakit, sakit, sakit Sesampanya di rumah sakit Ina segera mendapat perawatan medis Namun setelah 10 hingga 20 menit Dia diinfos Ina mengembuskan nafas terakhirnya Ina ditemukan dalam kondisi luka tusukan senjata tajam pada bagian kepala, wajah, tangan Dan yang mengerikannya vitalnya pun terluka bekas tusukan senjata tajam Dengan adanya kejadian ini Kematian dari Ina segera dilaporkan kepada pihak kepolisian dan polisi segera menuju ke TKP Namun pada saat tiba di lokasi, kondisi TKP sudah bersih Dengan kata lain, kondisi TKP pada saat itu sudah dibersihkan oleh penghuni kamar kos Sehingga bercak darah di lokasi sudah hilang Yang membuat polisi sangat kesulitan untuk mencari petunjuk pada kasus ini Selain itu, hasil keterangan saksi pun tidak ada mengetahui kejadian tersebut Pihak kepolisian mendapatkan sedikit adanya petunjuk dari warga sekitaran Yang sempat mendengar adanya suara keributan dari dalam kamar kos Namun itu hanya sebentar saja dan suara keributan itu pun hilang Pada awal pemberitaan, jika korban Ina bekerja di sebuah bank swasta Namun belakangan diketahui Jika korban Ina ini bekerja sebagai cewek panggilan Dengan mempromosikan diri melalui aplikasi Micet Sebelumnya, korban bertemu dengan kekasihnya di kosannya Dan itu pun merupakan petunjuk satu-satunya Apakah pria yang datang tersebut sebagai pacar beneran Dari korban atau pelanggan korban Pihak kepolisian pun harus bekerja ekstra keras Guna menyusun teka-teki atas pembunuhan ini Berdasarkan penelusuran akun sosial media milik dari Ina Ada postingan di mana ada pesan Kalau yang sedang dia alami Yang diduga sedang ada permasalahan dengan kekasihnya Selain itu pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas dari korban Ina Yang ternyata nama Novita Putri itu adalah nama Samaran Nama aslinya yaitu Fitria Herlina Ada beberapa dugaan Salah satunya ada keributan antara korban dan kekasihnya Namun polisi masih terus mendalami Guna bisa mengungkap serta menangkap pelaku pembunuhan ini Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Berhasil mencurigai sosok yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Bahkan antara korban dan pelaku ini sudah saling kenal Polisi belum bisa memastikan apakah kedekatan korban dan pelaku Adanya hubungan spesial atau sebatas teman saja Dan polisi pun masih terus melakukan pengejaran Usaha polisi mencari keberadaan dari pelaku akhirnya berhasil Bermula pada saat polisi mendapatkan adanya percakapan Antara pelaku dan temannya Dari sanalah polisi menggali keterangan dari teman pelaku Guna mengetahui lokasi dari peristiwa itu Setelah satu minggu berlalu Akhirnya polisi berhasil menangkap seorang pria Pada tanggal 15 Juni tahun 2024 Di wilayah Koto Boyo, Kaupaten Batanghari Pelaku ini bernama Tony Revano Putra berusia 19 tahun Sebelum pelaku ini tertangkap Ada kabar yang beredar di tengah masyarakat Ada yang mengaku sebagai teman korban Dimana menceritakan tentang konologi dari pembunuhan tersebut Orang ini menceritakan korban bertengkar dengan kekasihnya Hingga terjadi pembunuhan Sementara pada faktanya Jika pelaku ini bukanlah kekasih korban Melainkan pelanggan korban Yang pada awal mulanya Korban dan pelaku ini tidak saling kenal Lalu mereka berkenalan melalui aplikasi MeChat Kronologi pada pembunuhan ini Pada saat korban sedang membutuhkan uang untuk pulang kampung Lalu temannya menyarankan untuk membuat akun MeChat Dengan tujuan mempromosikan diri di dalam aplikasi tersebut Setelah membuat akun MeChat Ada pesan masuk dan pesan itu dari pelaku ini Bermula tegur sapa hingga berujung Korban menawarkan untuk berkencan Dan pelaku pun setuju dengan ajakan tersebut Lalu mereka saling bernego harga kencan satu malam Pada hari Sabtu malam itu korban dan pelaku sepakat Kencan satu jam seharga 400 ribu rupiah Bahkan korban menawarkan melakukan hubungan badan semuanya Pelaku yang mendapatkan tawaran itu pun akhirnya setuju Lalu keduanya janjian bertemu Dan korban mengarahkan pertemuan itu di kosan yang menjadi lokasi pembunuhan Korban meminta temannya untuk pergi Dimana pelaku yang merupakan pelanggannya tersebut diakui sebagai kekasih Singkat cerita bermula antara korban dan pelaku Dan di dalam kamar kosan tersebut Mereka melakukan hubungan badan Usai dari hubungan badan itu Pelaku kembali lagi mengajak korban melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya Dimana durasi waktu satu jam sesuai dengan perjanjian awal belum habis Namun ajakan dari pelaku ditolak oleh korban dan penolakan itu pun membuat pelaku menjadi marah Karena merasa dibohongi tidak sesuai dengan perjanjian awal Pelaku terus memaksa korban Akhirnya korban pun meminta tambahan uang 100 ribu rupiah Sebagai tambahan untuk menuruti si pelaku Permintaan itu pun ditolak oleh pelaku Hingga berujunglah keributan Bukan hanya beradu mulut saja Namun keduanya terlibat perkelahian Padahal saat itu pelaku menggenggam leher korban Namun korban yang memiliki badan besar Berhasil melawan dan mengalahkan pelaku Hingga membuatnya terjatuh Lalu korban pergi ke kamar mandi Pelaku yang tidak terima lantas mengejar korban ke kamar mandi Dan memeluk dari belakang hingga keduanya pun terjatuh Dalam posisi itu pelaku mengambil pecahan keramik Dengan pecahan keramik itulah pelaku menikam tubuh korban Pada bagian kepala, wajah, tangan, dan alat vital korban Hingga korban pun tidak berdaya dan bersimbah darah Sebelum keluar dari kamar pelaku ini sempat membersihkan diri Sembari mematikan ponsel korban Lalu pergi dari lokasi Dalam pelariannya pelaku menginjak-injak ponsel korban Dan dibuang di semak-semak pinggir jalan raya Hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Di tempat persembunyiannya yaitu di rumah ibu tirinya Melakukan pembunuhan ini motifnya karena sakit hati dengan korban Pada saat mereka melakukan hubungan Itu korban itu tersangka minta dua kali Tapi tidak dipenuhi oleh korban karena tidak sesuai dengan kesepakatan Jadinya terjadilah konflik di situ Pada saat konflik korban mencoba untuk teriak Tersangka pun panik Disitulah mulai tersangka mengambil Ketua untuk menghilangkan nyawa dari korban tersebut Dengan kejadian ini atas perbuatannya Pelaku terancam pembunuhan tidak berencana dengan ancaman penjara 15 tahun Sedulurku semua sedikit memberikan saran saja untuk kita Khususnya para pria Jangan terbiasa jajan di luar Itu akan terbiasa yang sulit dihilangkan Belum lagi adanya penyakit menular Dari bergonta ganti pasangan Enaknya cuma 30 menit Sakitnya seumur hidup Terima kasih sudah menyaksikan video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Lebih dan kurang abang mohon maaf Dukung terus channel ini dengan menekan Tombol like, komen, dan subscribe channel Kamar Misteri Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh